Bintara Pembina Desa 1629 SBD Koramil 02, Kodi terus melakukan pengamanan guna menyukseskan pelayanan vaksin yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, lewat Pusat Kesehatan Masyarakat Kawangohari. Pelayanan vaksin ini diutamakan pada pelajar SMP dan SMA di Kecamatan Kodi. Jenis vaksin yang dipakai di SMA Rosso adalah vaksin Sinovac dosis 1, 42 orang dengan rincian pelayanan, remaja 41 orang dan ibu hamil 1 orang. Dosis 2, 20 orang, masyarakat umum 10 orang, remaja 10 orang. Sehingga total yang menerima vaksinasi sebanyak 62 orang. Dosis vaksin terpakai 31 vial dan sisa stoknya 69 vial. Sedangkan vaksin AstraZeneca dosis 2 ditargetkan 105 orang. Kegiatan ini dilakukan selama 2 hari, selasa tanggal 7 Desember 2021, dan Jumat tanggal 10 Desember 2021 secara terpusat di SMA Rosso Kecamatan Kodi dan SMP Negeri 2 Kodi tepat di Desa Homba Rade. Serda Mutar mengatakan bahwa antusias pelajar dalam menyambut kegiatan vaksinasi sangat tinggi. Pelajar tampak bersemangat mendatangi lokasi pelayanan vaksinasi tersebut. Hal itu ditandai dengan hasil penerima suntik vaksin yang hampir memenuhi target. Kehadiran TNI guna membantu mengamankan pelayanan terhadap pelayanan vaksin serta membantu pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya suntik vaksin kepada masyarakat. Selama masih ditemukan masyarakat atau pelajar yang takut. Namun demikian, setelah mengedukasi dengan pendekatan yang baik, kesadaran masyarakat atau pelajar mulai meningkat. Untuk diketahui pelayanan vaksin tahap 1 dan 2 yang berlangsung pada hari kedua, tepatnya di SMP Negeri 2 Kodi, Babinsa 1629-02 Kodi masih melakukan pengamanan. Giat ini terpusat di SMP Negeri 2 Kodi Desa Homba Rade. Sementara jumlah anak SMP yang divaksin 316 pelajar. Jenis vaksin yang digunakan adalah Sinovac dengan target 286 orang dan AstraZeneca 30 orang. Dari Sumba Barat Daya, Sumba TV, Rian Umbu melaporkan.